Gue ngaku aja, gue punya privilege, aku punya privilege, tapi bukan anak pengusaha aku. Kita gak tau kapan bokap kita pensiun, mumpung lu masih disini, lu gas gila-gilaan. Untuk lu bisa menangin algoritma, pertama kali harus dipikirin adalah... Hai, saya Tom MC Iflay, founder Top Coach Indonesia. Hari ini di behind the business, saya kedatangan tamu yang luar biasa, sudah memakmurkan banyak anak muda. Dan beliau ini inspiratif banget, karena konten-kontennya agak-agak dahsyat. Oke, beliau adalah obut, muda cuma sekali. Mas Tom, terima kasih banyak udah ngundang aku Mas Tom. By the way udah pindah ke Jakarta ya sekarang ya? Insya Allah tahun ini insya Allah. Oke, udah full? Insya Allah tahun ini full, cuma harus ngurusin beberapa barang di balik papan dulu lah. Asik, mantap, mantap. Tapi aku tau Mas Tom dari lama loh. Udah lama ya? Dari tahun 2017 loh Mas. Yang bener. Bener Mas. Dulu Mas Tom itu pernah bahas Bitcoin. Bitcoin. Iya, bener, bener, bener. Itu masih aku merintis juga. Itu saat masih baru-baru banget tuh. Iya, bener. Crypto masih baru. Tapi saya bahas sedikit-sedikit, ngasih insight-insight, tapi gak ngikutin. Wah, tapi perkembangan crypto memang ngeri sekali. Betul. Dan aku ngikutin juga Mas Tom, itu pecahnya tuh kalau gak salah sempat bedah bisnis gak sih Mas Tom? Ada, ada kan? Ada bedah bisnis langsung teng naik tuh pelan-pelan kayak gitu. Bedah bisnis, jadi kita turun ke lapangan, kasih tunjuk ini tuh masalahnya apa, masalah apa. Iya, bener-bener. Terus, pengikut, pengikut setia ini. Soalnya bareng bikinnya. Oh iya, bareng ya? 2017-2018 kan. Youtube dulu dengan sekarang, ada banget ya. Dulu kayak ngap juga ya buat ngenaikinnya. Iya, dulu susah banget. Saya bikin Youtube tuh hampir setiap hari upload. Tiap hari upload. Dan upload kan ininya pake HP doang. Iya, bener. Pake ini. Iya, inget tuh. Apa, audionya supaya bagus harus pake mic ini. Clip on mic gitu. Bukan clip on. Ini loh, headset. Headset, betul. Headset HP. Apalagi. Sekarang udah canggih. Zaman dulu Mas Tom itu bikin Youtube tuh, itu kan belum banyak konten edukasi loh. Belum. Belum banyak konten edukasi. Dan kita kalau yang mengedukasi itu, banyak yang gak suka. Kayak sok, 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 pintar loh. So, pintar. Ya kan, 2018-2018 tuh. Bener banget. Waduh, enggak tuh. Bahas apa aja ya? Selalu ada yang menghujat. Gue juga bingung tuh. Itu, zaman itu. Sekarang sih beda. Kalau sekarang udah bener-bener apresiatif. Apresiasinya sudah sangat-sangat bagus sih. Betul, betul banget. Apalagi TikTok. Sebenernya TikTok yang membuat konten edukasi ini menjadi booming ya. Betul. Karena ada banyak orang yang membuat konten dan edukatif, terus praktis. Betul. Kan pendek ya. Karena pendek jadi wajib praktis. Betul. Waduh. Orang lama nih kita nih. Orang lama. Senior kita. Tapi, beda ini. Beda percepatan. Kalau sama anak muda ya, beda ya percepatan ya. Banyakan Mas Tom sih sekarang. Dulu banyakan gue sekarang. Banyakan Mas Tom. Itu 2017, gue itu ini, kena band. Oh iya? Iya. Jadi, 2017, YouTube kena kayak copyright strike begitu. Terus baru mulai lagi di 2018. Jadi, mulai lagi di 2018, dari nol lagi tuh. Jadi, follower lama hilang. Terus harus mulai lagi yaudah. Mengejar ini, termasuk cepat lah. Ini cepat banget sih. Termasuk cepat. Cepat sih. Oke. Sekarang jamannya podcast, kita podcast. Podcast. Betul. Oh good. Ya, gimana Mas? Gue tertarik dengan cerita muda cuma sekalinya nih. Iya. Kenapa muda cuma sekali? Karena kita nggak tambah muda ya. Bener kan? Jadi, itu kenapa bikin muda cuma sekali Mas Tom? Jadi, ceritanya gini Mas. Terus dulu itu, ya gue termasuk anak yang di SMP-SMA-nya lumayan bangor lah. Mabal deh pokoknya keren. Bahasa orang Jakarta tuh mabal kerjaannya gitu kan. Terus sampai satu hari gue kayak, eh nggak bisa nih masa muda diginiin terus nih. Kita harus bangun masa muda kita biar nanti tabungan kita pas udah tua. Iya. Jadi, kalau dulu kan ada orang istilahnya namanya YOLO. Iya. You only live once. Betul. Dengan dimana lu, yaudah lu cabut sekolah. Terus abis itu mabuk-mabukan dan lain-lain. Tapi gue pikir akhirnya karena gue udah sadar nih, ya kan. Gue bilang, yaudah gue bikin remedy atau katalisatornya, lawannya dari you only live once. Tapi you only young once. Muda cuma sekali. That's why. Karena muda cuma sekali, jangan sampai disiasiakan, akhirnya nanti masa tua lu nyesel. Karena banyak sekali saudara-saudara, aku juga Mas Tom, ya yang pas mudanya tuh begitu, akhirnya nyesel. Pas udah sekarang ya. Nah, jangan sampai kita kayak gitu. Dan gue udah mau umur 30 nih tahun ini. Udah umur 30 ya? Udah umur 30 tahun ini. Emang berasa sih beda sih, umur 30 sama 20 tuh pas mau menghajar gas gila-gila tuh beda sih. Beda ya? Makanya gue bersyukur sih, umur 20 udah udah hajar duluan ya, ya kan. Sekarang udah umur 30, begadang udah gak kuat. Agak tenaga, apalagi gua kali ya. Iya, begadang udah gak kuat, ya kan. Terus kita, gue kan udah punya anak istri, ya kan. Aku untuk ngambil risiko tuh gak segila jaman waktu 20-22 gitu loh. Jadi makanya semangat juangnya itu adalah, mumpung masih muda nih, gas gila-gilaan. Tapi misi dari si Mas Muda Cuma Sekali itu kepada siapa? Target marketnya itu siapa? Target marketnya awalnya, ini gua melakukan dua kali pivot. Pada awalnya, aku ini ngebikin konten untuk orang yang mau interview kerja. Oh gitu. Karena dulu aku kerja di consulting, di Big Four Consulting, strategy consultant. Berapa lama? 11 bulan. 11 bulan. Karena merasakan tidak cocok bekerja di kantor saya. Oke. Nah, terus, abis itu waktu bikin YouTube kan pertama-tama pasti, ya kita coba-coba berbagai macam topik konten ya. Nah, akhirnya aku coba untuk bikin konten tentang interview kerja dan booming. Nah, di YouTube itu paling booming tuh 6 pertanyaan jebakan interview HRD. Kenapa bisa booming? Karena waktu itu aku ngejelasinnya dengan bahasa anak muda banget, santai, gaul, tapi kena isinya. Kayak gitu. Jadi, awalnya aku bikin orang itu bisa kerja kantoran. Tapi semakin kesini, semakin kesini, subscribers yang aku udah kerja kantoran tuh, ngeluh. Bang, gua gak cocok deh kerja di kantor. Kesel sama bos gua. Gua ngerasa diri gua gak dibayar sesuai dengan apa yang udah gua kasih. Dia nanya, gimana sih cara jadi kayak Bang Ogut? Bang Ogut, kerjanya dari sosial media, bisa kerja di mana aja, gak perlu absen, gak perlu kerja di cubicle. Katanya kayak gitu. Nah, semenjak itu, yaudah mas, aku bikin konten tentang apa yang aku jalanin selama ini. Yaudah lu bikin konten kayak gini, bikin konten kayak gini, bikin konten kayak gini, bikin konten kayak gini, sampai akhirnya kayak sekarang. Jadi, target marketnya shifting. Dari yang semula anak muda yang susah cari kerja, shift ke yang dimana anak muda yang dia tuh sebenernya gak bisa kerja di kantor. Dia gak cocok karakternya kerja di kantor. Dan dia pengen mencoba alternatif karir lain lewat sosial media. Jadi tujuan muda cuma sekali itu. Dengan yang mereka pengen bukan harus kaya banget, gak? Gak harus lu punya Lambo, gak harus lu punya Patek, misalnya kayak gitu. Epi, kan? By the way, Epi, logonya sama kayak Epi Boots loh. Oh iya, iya, cuma cek deh. Nah, biar mereka punya time freedom dan place freedom. Jadi, fokusku adalah gimana caranya anak muda di Indonesia milih jalan yang sesuai dengan maunya dia, bakatnya dia, dan dia menguasai aset yang paling berharga di dunia ini. Yang miliknya dia yaitu waktu. Gimana dia bisa menguasai waktunya dia sendiri. Bukan dikontrol sama orang lain. Jadi, yang banyak bekerja, masuk terus merasa tidak happy, itu sebetulnya kebanyakan dominasinya itu kenapa mereka gak happy? Oke. Kalau dari pengamatanku ya, pengamatanku, biasanya, dan aku pernah baca artikel juga, rata-rata orang itu cabut dari kantor tuh karena ngerasa ini bukan passion saya. Yang pertama ya, ada beberapa alasan ya. Kedua, gak dikasih sama perusahaan untuk upgrade diri, ya kan? Dan yang ketiga, ngerasa gak dihargain sama bosnya, biasanya kayak gitu. Oke. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dengan alasan tersebut menunjukkan bahwa lu itu bukan orang yang cocok kerja di kantor? Jawabannya, enggak juga. Nah, kalau menurut aku, makanya penting banget buat anak muda Indonesia tuh kenal dirinya itu siapa. Oke. Karena aku pelajarin namanya MBTI. Aku lumayan dalem ngebahas tentang MBTI, tentang karakter gitu. Kalau rata-rata orang bilang ada Steven, ya kan, Gallup, Enneagram, ada MBTI, dan lain-lain. Terus di USC. Aku pelajarin MBTI, dan memang manusia itu yang aku pelajarin adalah punya tempatnya masing-masing. Contoh kayak, aku gak cocok kerja di kantor. Alasan aku adalah karena terlalu hirarkikal. Aku dari kecil udah dagang. Aku pernah dagang kurban. Itu umur 18, dagang kurban. Itu hit omset setengah M. Masa? 18 tahun, dagang kurban. Tapi kan net profitnya cuma 12%. Karena kan cuma trading. Ya kan? Nah, di situ aku happy banget, tapi pas aku kerja di kantor, gak happy. Itu artinya karakternya gak cocok. Makanya, penting banget buat anak muda Indonesia tau nih, gue ini siapa? Apa? Karakter gue seperti apa? Gue ini cocoknya kerja di mana? Di air, darat, laut, atau udara, kan? Kayak gitu. Nah, itu harus ikut, harus melakukan tes profiling dong ya? Harusnya ya? Itu wajib sih. Wajib. Wajib harus tau tes profiling. Karena banyak juga temen-temen aku yang udah tua. Enggak sih, maksudnya 30-an ya? Belum tua lah ya. Udah umur 30-an. Dia gak tau ini, gue ini bakatnya apa? Benar, benar. Terus abis itu, kelebihannya apa? Pas ditanya, bakat lo apa bro? Bakat gue, apa ya? Kelebihan lo apa? Kekurangan lo apa? Akhirnya dijawab gini, kelebihan saya banyak kekurangan, kekurangan saya gak punya kelebihan. Gitu-gitu. Kasian. Dan, menurut aku ya, ini gak tau temen-temen setuju apa enggak di komen. Ini harus ada yang dibenahi juga di sekolah kita. Sistem pendidikan. Di sekolah kita. Kayak, contohnya, misalnya buat aku yang suka dagang, aku suka dagang dari SMP, SMA. Kenapa aku harus belajar fisika sampai harus dapet nilainya, standar rata-ratanya harus 8 atau 7 gitu. Maksud aku, kenapa gak sekolah itu dibikin kayak mirip-mirip S2 atau kuliah? Aku kan kuliah 3 kali. Jadi kuliah 3 kali? Ya, kuliah 3 kali. Sarjana ekonomi, Sarjana hukum, sama Master Business Administration. Itu Alhamdulillah lulusnya di umur 22 kan. Nah, aku ngerasain 3 fase kuliah sama fase sekolah. Menurut aku kenapa sekolah gak dibikin kayak kuliah nih ada mata kuliah wajibnya tergantung peminatan. Nanti baru ada mata kuliah umumnya yang harus diambil sama yang pilihan. Terus pas di S2, yang aku suka juga adalah dari teori yang kita pelajarin di S1, kita tuh gak disuruh ujiannya ngapal. Tapi mempraktekan teori-teori yang udah diajarin di S1 tersebut. Karena waktu di S2 tuh menariknya adalah gini. Contoh aku pernah dikasih case tadi. Ini ada perusahaan Bombardier, terus ada perusahaan Boeing. Bombardier punya HPP sekian, cost sekian, dan net profit margin sekian. Ada market ini mau dicaplok dua-duanya. Gimana caranya kita sebagai CEO dari Bombardier itu mau menyusun strategi untuk mencaplok market tersebut? Itu kan open-ended question yang jawabannya tuh gak pilihan ganda gitu loh. Jawabannya tuh bener-bener butuh. Kreativity, it's like consulting, kalau di McKinsey kan ada namanya case interview. Ditanya, berapa sih penghasil, dia kalau case interview yang aku tahu kayak gini pertanyaannya. Berapa penghasilan Bandara Soekarno-Hatta sehari? Gimana caranya? Nah, itu kan bikin otak tuh jadi critical thinking, analytical thinking, sama decision making tuh. Kenapa gak dari awal tuh sekolah dibikin seperti itu? Dan ada peminatannya, profilingnya, sehingga anak tuh tahu, oh, gue sukanya ngelukis. Yaudah, fokus aja ngelukis. Bukan berarti pelajaran tentang sejarah Imam Bonjol dan lain-lainnya dilupakan. Enggak. Tapi mungkin standar kompetensinya aja yang untuk lulus tuh gak usah terlalu tinggi gitu. Itu menurut aku ya. Nah, efek dari orang-orang atau teman-teman yang tidak memiliki kemampuan untuk mengenali diri sendiri, akhirnya mereka akan terjebak dengan satu situasi di mana keluar gak bisa. ya kan bertahan, tidak menyenangkan, terus tinggal tunggu dipecat aja. Betul. Ada lingkaran setan ya. Betul. Red race. Kita bilangnya red race ya. Terus, setelah mereka menemukan bahwa mereka, gimana cara menyadari bahwa mereka ada dalam red race? Banyak yang gak nyadar. Red race itu sebenarnya bukan cuma lu ada di kantor sih. Tapi itu kondisi di mana lu dapet penghasilan, tapi untuk bayar tagihan lu, cicilan lu, makan lu, dan abis gitu aja. Kalau buat aku, Mas, lu tuh tiap bulan dapet duit tapi gak ada namanya disposable income. Yang di mana disposable income itu lu gunakan untuk berinvestasi sehingga lu gak perlu selamanya tergantung sama gaji lu 100%. Betul. Nah, itu red race. Dan itu berulang, terus berulang. Ya kan? Nah, jadi pertanyaannya apa, Mas? Aku lupa. Gimana tau? Saya sedang berada di dalam red race. Apa tanda-tanda? Tanda-tandanya adalah... Tiga tanda, tiga tanda. Tiga ya? Gak tau sampai tiga. Cuman pertama, kategorinya adalah lu hidup paycheck to paycheck. Hidup paycheck to paycheck. Let's say, bulan awal, jebret dateng. Let's say kita bilang 5 juta. Bayar cicilan motol 1,5. Bayar ini 1 juta. Bayar ini 1 juta. Sisanya tinggal 2 juta makan. Gimana? Yang kedua, ini pribadi ya. Di kantor itu kan kita punya peers ya. Betul. Atau kolega gitu ya. Kalau kolega beli jemtangan baru, panas. Oh. Aduh, gue pengen beli juga. Gue pengen beli juga ya. Kolega baru beli mobil baru, panas. Iya. Mau beli juga. Sama yang ketiga adalah kebanyakan self-reward. Self-reward? Bukan berarti self-reward gak boleh. Kebanyakan healing. Iya. Karena gini, Mas Tom. Aku belajar dari beberapa financial influencer. Semua orang tuh punya money dial. Money dial itu, dia itu spend uang kemana yang memberikan mereka itu degree of happiness tertinggi. Let's say gini, aku gak suka otomotif. Iya. Aku gak peduli aku mau pake mobil apa dan lain-lain. Tapi aku sukanya kenyamanan. That's why, aku kalau misalnya lelah, capek, aku gak belanja. Tapi akunya refleksi. Oh. Itu aku happy banget. Iya kan? Terus kalau misalnya ke bandara gitu. Aku rela ngasih tip porter, yang penting porternya yang check-in ke counter, akunya nge-fap di smoking room. Itu kenyamanan. Nah, karena udah tau money dialnya kita, kita jadi gak ikut-ikutan. Nah, ratres itu sering sekali tidak berujung terus-terusan kayak gitu. Karena kita mengejar money dial yang salah. Contohnya, waktu jaman dulu Brompton. Itu banyak teman-teman aku ya. Kalau misalnya pengusaha uangnya banyak sih, gak ada masalah lah beli di Brompton. Tapi ada yang rela sampe, bayarnya pake kartu kredit nyicil, buat demi apa? Goes bareng. Padahal dia gak suka sepeda. Karena dia yang ngikutin tren aja. Itu sih. Ciri-cirinya ya. Satu lagi, satu lagi. Satu lagi adalah, lu ngerasa rutinitas lu itu, lu enak sama rutinitas lu. Iya, mau berangkat lu males. Jadi, jangan salah kalau orang-orang yang nonton video ini bahwa, apakah kerja di kantor itu kekerjaan yang gak bagus? Bukan, bukan seperti itu. Bukan seperti itu, tapi pekerjaan di kantor yang sebenarnya jiwa lu tuh gak suka jadi profesional, alhasil lu terjebak di ratres tersebut, akhirnya lu gak bisa keluar untuk mengejar apa yang cocok buat lu, dan apa yang memang Tuhan takdirkan buat lu. Oh keren, 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 keren. Wih, keren. Nyamuk gak sih ngomong hari? Masuk akal ya, masuk akal ya? Nah, banyak. Jadi, lu bikin muda cuma sekali, mengedukasi para yolo-yolo. Kita puter jadi muda cuma sekali, supaya mereka berpikir lebih jauh tentang kehidupan dia. Dapat passion-nya, dapat strateginya untuk bisa hidup lebih sesuai dengan skill-nya mereka. Caranya gimana? Gimana cara lu mengajarkan mereka? Oke. Jadi, buat anak muda nih, yang sekarang mungkin terjebak di ratres, gimana cara bisa keluarnya? Iya. Pertama syaratnya anak mudanya udah harus tahu dulu ya, bahwa memang tempat ini bukan tempat gue yang cocok. Oke. Oke. Itu harus disadari tuh. Harus sadarin dulu. Kedua ada syarat kondisi juga, gue gak bisa bilang tiba-tiba, udah lu cabut dari kantor, udah pecat bosmu gitu, gak bisa. Lihat juga kondisi hidupnya. Iya. Aku punya dua kategori, mas. Lapar atau kenyang? Kalau lapar, itu orang yang, kalau gak kerja kantoran, dianya hidupnya gak sejahtera, dan buntut-buntutnya dia, kayak anak, istri, orang tua, kalau di Sandwich Generation, itu well-being-nya terganggu. Kalau misalnya lu lapar, jangan keluar. Karena masih butuh makan. Tapi kalau lu kenyang, let's say punya privilege, ya gue ngaku aja, gue punya privilege, aku punya privilege, tapi bukan anak pengusaha aku. Aku anak karyawan, tapi kebetulan, waktu aku merintis YouTube, belum pensiun. Jadi masih ada tempat tinggal sama orang tua. Masih ada safety net waktu itu. Dan makan tiga kali sehari, mah gak pusing lah. Dan makannya juga bukan spaghetti, steak tiap hari. Enggak, misalnya nasi, tangkung, sama tahu tempe gitu loh, sama sambal terasi gitu. Kayak gitu. Kalau misalnya lu lapar, jangan cabut dari kantor, nanti gue akan kasih tahu yang harus dilakukan apa. Tapi kalau misalnya kenyang, gas. Gas gila-gilaan kayak aku dulu. Karena saat lu di safety net tersebut, yang Mas Tom bilang, paling bagus adalah lu ambil risiko secepat-cepatnya. Karena logikanya gini, misalnya, kondisi yang nonton nih, Mas Tom, kayak aku, waktu dulu merintis. bokapnya karyawan, kerja, masih bisa ngasilin makan, kasih kita makan. Kita gak tahu kapan bokap kita meninggal. Kita gak tahu kapan bokap kita pensiun. Mumpung lu masih di sini, lu gas gila-gilaan. Dan aku beruntung, pas bokap pensiun, sekarang kan udah steady. Udah steady. Gitu. Nah, kalau yang lapar, ini yang penting. Itu kan detakdir Allah ya. Kondisi lu lahir di kondisi seperti ini, dan lain-lain ya kan. Pilihnya dua. Yang pertama adalah, lu bisa bikin side hustle. Jadi, di sela-sela kantor, lu bangun apa yang lu mau bangun. Dan yang paling enak nge-leverage sekarang adalah dengan social media. Social media. Kita produk nge-leverage social media bisa kayak sekarang. Betul. Alhamdulillah banget. Betul. Jadi, jangan sampai tutup mata social media gak digunakan. Ya kan? Itu yang pertama, dengan social media. Nah, yang kedua, pada saat lu membangun side hustle lu tersebut, di kantor, usahain jangan naik jabatan. Betul. Karena kalau naik jabatan, makin pusing. Makin pusing. Ya, tanggung jawab makin gede. Betul. Kerjaan makin banyak. Betul. Let's say mungkin gak ke kantor tiap hari. Sorry, gak ke kantor sampai belasan jam dan lain-lain. Tapi yang namanya bos ya, kalau ada problem di kantor, jam 10 malam, jam 11 malam, harus telepon diangkat dong. Gak bisa. Gitu. Jadi yang pertama stepnya adalah, kalau mau bangun side hustle lu, gak usah naik jabatan. Satu lagi, cari kantor yang deket rumah. Ya kan? Dan lu bangun si side hustle lu ini, atau sampingan lu ini, boleh freelancer, business, content creator, atau trading saham, atau trading instrumen financial, di luar jam kantor. Oke. Gitu. Nah, yang kedua, let's say. Let's say, lu udah melakukan itu semua, tapi ternyata lu gak sanggup. Kan, kita bisa lihat juga, saudara-saudara kita yang di Indonesia, ada aja kan, mas, yang cerita sama aku, gue ini shift-nya gila-gilaan nih kerjanya. Gue bener-bener cuman waktu tidur, 4 jam, 5 jam. Kan masih ada yang kerja kayak gitu. Bener, ada. Ya kan? Ada, ya kan? Nah, kalau misalnya seperti itu, oke gak ada masalah, misalnya di masa hidup lu ini, lu gak jadi orang yang, punya duit yang cukup. Kita bilang, let's say, naik ke upper middle class. Betul. Atau middle class. Ya kan? Gak ada masalah. Tapi, yang bisa lu lakukan adalah, lu pelajarin ilmu-ilmu tentang bisnis, lu berusaha untuk dapetin uang yang cukup, untuk nanti masa depan lu, dan pada saat nanti waktunya lu punya anak, lu harus janji sama diri lu sendiri, anak lu gak susah kayak lu. Sehingga lu bisa kasih privilege ke anak lu, gak mulai lagi nol. Dan itu yang dilakukan bokapku. Dia bukan pengusaha, dia takut untuk berusaha, karena dia pernah miskin. Bokap lu miskin banget, karena ya miskinnya tuh, temboknya tuh cuma setengah rumahnya, atasnya bilik. Atasnya bilik. Itu kan, lantainya juga gak ada keramiknya, Mas Tong. Nah, dia takut, tapi dia kasih gue pendidikan, sama ngajarin tentang yang namanya, apa itu uang, dan lain-lainnya, sama dia kasih gue safety net tersebut, untuk makan, dan at least bisa tinggal di rumah. Gitu sih. Kalau orang mau masuk ke sosial media, misalnya contohnya sekarang, orang bilang, dia bilang, oke, gue mau jadi freelancer. Mungkin dia waktu di corporate, kerjanya sebagai statistician, orang-orang statistik. Jadi dia bisa buka tuh, jasa training statistik, kursus statistik, atau bahkan dia minta data, untuk dia, running statistiknya. diolah statistiknya. Tapi dia kan bukan, apa ya, tidak memiliki, karakter, persona, untuk bisa menjadi, social media influencer. Oke. Terus gimana? Jadi ada orang punya bakat statistik. Iya. Tapi dia tidak punya persona, untuk, ngomong di depan kamera-kamera. Oke. Pertanyaannya adalah, apakah ngomong di depan kamera itu, takdir dan persona karakter, atau skill yang bisa dipelajarin? Nah. Jawabannya adalah, dari pengalaman, aku mas Tom, ngelatih anak-anakku di kelas, selama 3 tahun di konten akademi. Ngomong di depan kamera itu skill. Aku tahu banget rasanya, kalau ngomong di depan kamera pertama kali, itu kayak ditodong pistol. Benar. Kayak pertama langsung, bleng, bisa ilang tuh. Gitu kan. Ilang. Iya, langsung kayak, gue ngomong apa nih? Gue ngomong apa nih? Itu sebenarnya skill yang bisa dipelajarin. Ada yang bilang, saya introvert bang, saya nggak bisa ngomong di depan kamera, nggak pede. Introvert itu, kalau lu pelajarin lebih detail tentang psikologi, itu bukan masalah lu pede ngomong sama orang, atau lu lebih keluar openness. Nggak. Introvert sama extrovert itu bedanya adalah, introvert itu dapetin charge energinya saat dia lagi sendirian. Tipikalnya adalah, kalau orangnya abis ketemu orang banyak, dia tuh harus ngerem dulu di kamar, me time dulu. Kalau extrovert, dia ngecharge energi saat lagi ngobrol sama orang, ada banyak teman, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya ngomong di depan kamera, dan pede, itu sebenarnya adalah social skill. Social skill. Dan lu bisa latih ngomong di depan kamera itu dengan gradually bertahap. Dan mostly, kalau orang nggak berani ngomong di depan kamera, dan bikin konten, dia tuh takut sama dua hal, Mas Tom. Apa tuh? Satu, ngeliat mukanya geli, kedua, nggak denger suaranya najis. Bener? Bener nggak? Nah, ini aku jelasin. Aku jelasin, ini hipotesisku, kenapa orang bisa seperti itu ya. Pertama, kenapa dia geli ngeliat mukanya sendiri. Jadi, pada saat kita nyalain kamera, lu geli ngeliat pas di replay kan videonya. Tapi kok, kalau misalnya ngaca, nggak? Coba deh, pikir. Kenapa bisa kayak gitu? Jawabannya gini, kalau ngaca, kita pas ngaca, kita gerak tuh langsung real time. langsung gerak. Jadi, kita ngeliat, oh, itu tuh diri kita. Tapi pada saat di video, kita nge-record kayak gini, terus abis itu di play, dia kita ngeliat kayak ada alien gitu. Apa yang? Diri kita, terus bergerak sendiri, kayak, apa ini? Aneh banget gitu loh. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kenapa kita geli sama suara sendiri? Jawabannya adalah, karena kita ngerasa suara kita lebih cempreng dibandingin aslinya. Jadi, pas kita ngomong kayak gini, kita tuh ngerasa suara kita seksi banget. Ngebass, terus kayak ngomongnya, halo sayang, kamu kemana? Nah, kayak gitu tuh. Suaranya tuh ngebass gitu. Jawabannya adalah, suara asli lu tuh adalah suara asli yang lu dengerin di recorder. Itu suara yang didenger sama orang lain. Iya. Kenapa bisa lebih cempreng dan ngebass? Karena, kalau lu lagi ngomong, penghantar suaranya tuh tulang rahang. Jadi, karena dia benda padat, lebih kekompres, suaranya jadi lebih bulat. Iya. Tapi kalau mesti ngomong kayak gini, penghantar udaranya adalah udara. Benar. Jadi, lebih cempreng. Nah, untuk lu bisa seperti itu, lu tinggal latihan aja setiap hari ini. Coba tes deh. Lu bikin vlog, keluarin kamera lu, lu bikin video. Halo guys, nggak usah di post sama sekali udah, taruh di kamera ya. Halo guys, hari ini saya mau makan nasi goreng. Lu ceritain aja, lu mau ngapain? Lu mau ketemu siapa hari ini? Coba lakuin itu selama sebulan aja. Tiap hari, antara pagi atau malam, abis itu, abis bikin video tersebut, harus ditonton lagi. Biar terbiasa kita ngeliat muka kita dan suara kita sendiri. Itu works, cobain deh. Dari satu sisi, melatih, melatih komunikasi, melatih berbicara, melatih storytelling, tapi di sisi lain juga membiasakan diri bahwa, oh iya, lama-lama udah nggak sensitif lagi ya. Betul. Dengan muka sendiri. Betul banget, betul banget mas. Betul banget. Kalau berbicara algoritma Instagram, kemudian TikTok, apa sih yang harus dipahami oleh teman-teman? Yang harus dipahami, pertama kali adalah, algoritma itu dipelajarin biar gampang grow. Nah, yang harus dipahami sama teman-teman semua yang nonton, algoritma dibuat berdasarkan apa? Banyak orang yang lupa. Algoritma itu dibuat berdasarkan dari human behavior atau kebiasaan manusia saat menggunakan social media. Iya. Algoritma dibuat berdasarkan human behavior. Human behavior. Nah, orang banyak pusingin hashtag gimana, caption gimana, upload berapa kali sehari, dan lain-lain. tapi mereka lupa algoritma itu dibuat berdasarkan human behavior dengan tujuan utama dari si social medianya, yaitu cari cuan. Apa cuannya dari social media? Kita pakai social media gratis. Ini cuan dari mana? Ya, dari attention kita. dengan ngiklanin tersebut. Nah, untuk bisa ngiklanin, algoritma ini butuh audiensnya betah ngeliatin konten-konten yang ada di social media tersebut. Iya. Karena dia butuh si orang tersebut stay di konten-konten yang ada di social media tersebut. Berarti dia akan mereward konten kreator yang kontennya itu bisa bikin audiensnya betah di situ biar nanti next scrollnya dia bisa ngiklan. Artinya, kita harus bisa memahami isi otak audiens kita sebelum kita ngomongin terlalu banyak algoritma. karena algoritma dibahas tentang sorry, algoritma dibuat berdasarkan dari behaviornya which is itu adalah otak manusia. That's why untuk lo bisa menangin algoritma pertama kali harus dipikirin adalah ini konten untuk serve atau melayani orang-orang seperti apa. Contoh, audiensnya Mas Tom sama audiensnya Ogut ada yang bersinggungan tapi ada juga yang beda. Mas Tom lebih banyak tentang bisnis. kalau aku mungkin bukan lebih ke bisnis tapi orang yang lagi mikir gue ini nyari uangnya bisnis kah? Freelance kah? Atau jadi konten kreatorkah? Seperti itu. Pasti beda treatment atau gimana cara kita berkomunikasi topik konten yang kita pilih ke audiensnya Mas Tom sama audiensnya Ogut muda cuma sekali. Benar, benar. That's why lo perlu tahu dulu audiens lo siapa istilahnya kalau di kelas aku namanya audiens centric. Jadi kita tersentrik sama audiens bukan egocentric. Audiens centric bukan egocentric. Bedanya apa? Kalau egocentric adalah gue mau bikin konten nih gue sukanya ini yaudah gue ngelakuin aja atau bikin konten aja yang gue suka. Apakah gak bakal melendak? Belum tentu. Tapi tapi probabilitenya lebih kecil dibandingin kalau kita audiens centric. Kita cari tahu audiens kita ini siapa kenapa maunya apa biar apa problemnya apa. Masih contoh kali? Oke. Contoh-contoh. Contoh. Kita mau bikin orang audiens untuk proko. Ya. Siapa audiens saya? Audiens saya adalah pria umur 20 sampai 45 tahun tinggal di Indonesia terus punya penghasilan XXX. Nah kalau di sekolah bisnis banyak tuh diajarin cuma sampai demografi. Padahal kan ada psikografinya. Nah demografi itu kan si orang tersebut mas-mas yang umur tersebut kan punya masalah beda-beda. Ada yang sakit pinggang sakit encok hutang belum lunas kayak gitu kan. Nah baru kita tanya lagi yaudah kan tadi siapa kenapa dia punya masalah apa pengen berhenti eh napas sesak karena terlalu banyak merokok. Yaudah. Berarti kita tahu nih kondisi awalnya dia adalah dia seorang merokok yang napasnya udah sesak. Iya. Kita cari tahu kondisi hero-nya kalau aku bilang. Mau apa dia mau berhenti merokok. Oh. Biar apa banyak banget. Biar sehat. Biar bisa ngeliat cucu. Biar istri kalau nyium gak kebauan. Macem-macem. Kita dapat tuh kondisi awal ke kondisi akhir. Nah kita bisa sediain tuh. Kita lihat apa sih yang membuat si orang ini gak bisa pindah dari kondisi awal ke kondisi yang dimau tersebut. Banyak tuh problemnya. Abis makan pora udut paru-paru senyum. Biasanya kayak gitu kan. Abis makan jadi abis makan asem pengen sebat gitu kan. Kedua udah coba berhenti tapi gak bisa-bisa tuh. Berhenti beli soalnya. Minta. Nah terus abis itu misalnya kayak dia masih asem kalau ngeliat temen merokok. Nah dari problem tersebut kita bisa bikin konten. contoh yang untuk problemnya adalah asem kalau abis makan masih pengen sebat. Terus kita bisa bikin konten. Abis makan asem. Lakukan tiga senam lidah ini biar asem kamu hilang. Jadi satu konten. Jadi konten. Kedua berhenti beli ya tadi ya. Bentar tadi oh apa yang kedua adalah susah ngerahan rokok kalau ngeliat temen merokok. lakukan tiga hal ini pada saat temen merokok untuk kamu yang mau berhenti merokok. Jadi konten. Tapi itu memang kalau klien sentrik berarti mau gak mau kita harus mengerti siapa audiensnya dan apa pain-nya mereka. Yes. Pain dan gain-nya. Pastinya kan kita harus sudah punya solusinya dong. Betul gak? Betul. Kalau ada banyak orang yang tadi tuh gak tahu saya gak tahu skill-nya saya apa saya gak tahu benefit apa yang saya bisa berikan kepada customer atau si klien tadi atau customer yang audiens yang mau kita buatkan konten solusi apa yang bisa mereka temukan untuk bisa menemukan solusi itu. Apakah misalnya harus beli produk orang lain terus mereka jadi reseller apa solusinya? Jadi aku ulang ya coba ya. Aku pahamin. Jadi ini ada orang mau bikin konten. Dia kan mau bikin konten. Tapi gak ada skill. Tapi dia tadi tuh terinspirasi lah untuk keluar dari red race. Ya. Tapi limitasinya banyak. Dia merasa dirinya tuh banyak limitasi. Oke. Banyak keterbatasan. tadi soal kamera udah aman lah. Gue udah latihan. Oke. Bikin vlog. Oke. Tapi kalau giliran vlog ini misalnya ditampilkan tidak menyelesaikan masalah. Oke. Dia bukan dokter. Kalau dokter masih mending. Gue punya solusi. Oke. Nah kalau saya gak punya skill up maksudnya gak punya skill yang bisa menyelesaikan masalah orang ada solusi gak? Oke. Kan banyak tuh orang kayak gitu. Disclaimer dulu ya. Kalau misalnya ada bidang ilmu tertentu yang membutuhkan sertifikasi seperti lawyer suster. Itu jangan disentuh kalau lo gak punya background ya. Iya dong. Gak mungkin. Gak mungkin seorang Ogut sama Mas Tom mengajarin kita cara masukin jarum ke nadi gitu. Wah itu bahaya tuh. Salah masuk. Itu salah masuk pasti. Masuknya ke kulit ya. Karena akhirnya iritasi bisa kayak gitu. selama itu ilmunya tidak membutuhkan sertifikasi yang resmi dan ya lo tau lah kayak lawyer pemadam kebakaran misalnya kayak gitu itu lo gak boleh sentuh kalau lo gak punya backgroundnya. Tapi ingat bikin konten itu gak meluat tentang skill. Oke. Ini nih. Tapi bikin konten itu tergantung topik. Apakah lo punya topik topik yang lo suka bahas dari dulu? Kalau bilang gak ada bang gue gak tau gak suka topik sama sekali. Lo ngomongin cewek temen kuliah lo aja lo naksir itu topik bos. Topik tentang psikologi cewek. Nah itu perlu digali tentang topik tersebut. Let's say lo udah mikir coba lo sediain waktu nyalain kipas angin atau AC gelap semedi. Dulu tuh gue suka ngebahasuk aja sama temen gue. apakah ngebahas gitar ngebahas tentang aib orang lain misalnya kayak gitu. Benar. Ya lo jadi bikin akun gosip kalau kayak gitu kan. Jadi ternyata tidak harus jadi kita yang paling penting adalah kita tidak boleh membatasi dulu. Betul. Jangan membatasi bahwa oh gue bisa dikit-dikit gak bisa wah ini gak ada modal misalnya wah bang ngongkut sih enak anak orang berada kameranya bagus kamera gue minjem sampai 100k subscriber bos minjem gue. Kameranya bagus jadi hasilnya bagus. Itu kan excuse-excuse yang seringkali kita dengar dan membuat orang itu merasa beli kelas online itu kan salah satu yang paling murah sekarang. Kalau suruh kuliah suruh apa kalau misalnya kita nonton YouTube itu gak terarah. Betul. Betul gak? Terlalu skece dan banyak sekali yang misalnya contohnya saya belajar golf. Saya main golf belajar golf nonton YouTube tentang golf. Itu bisa dari pro satu dengan pro yang lain itu bertolak belakang. Betul. Pendapatnya itu bertolak belakang. Betul. Apalagi dengan konten-konten yang sifatnya sangat-sangat apa ya sangat umum seperti gimana cara menjadi seorang content creator itu pasti ada yang bilang jangan vlog lagi jangan begini yang satu bilang harus vlog aja itu kan pusing. Betul. Nah kalau di YouTube pasti akan scatter dia akan pasti membingungkan. Yang paling murah adalah let's say beli online course. Betul. Karena online course itu terarah tertata ada kredibilitasnya ada orang yang sudah pernah melakukan ada yang pernah menjalankan ya jatuh bangunnya dan kalau salah bisa dikoreksi. Betul. Itu pun bisa dibilang mahal. Betul. Mahal bang kenapa? Berapa harganya? 500 ribu. Waduh mahal. Tapi beli iPhone murah. Tapi beli mabokan sanggup gitu ya. Sanggup. Kalau kayak gitu ya atas ralu aja sih lu mau hidup lu kayak gimana gitu loh. Iya kan? Itu ini sih Mas Tom itu ibarat kata udah lebih ke consciousness ya. Iya. Consciousness sama curiosity. Iya. Dan aku masih belum memecahkan itu. Kenapa ada orang yang curiosity-nya tuh kayak gue pengen ini coba ada orang yang gak kepikiran sama sekali gitu loh Mas. Iya. Itu bener. Ada tuh. Itu masih dugaan aku adalah perbedaan IQ ya tapi gak 100% valid. Enggak. Enggak 100% valid. Memang ada pengaruhnya. Aku ngeliat di YouTube dan lain-lain. Kalau gak salah Jordan Peterson itu bilang sekitar 14%-an antara IQ ngaruhnya ke curiosity tersebut untuk sukses. Tapi masih ada lagi tuh kayak conscientiousness. Gue gak tau ngomongnya conscientiousness gitu lah. Ke apa namanya EQ-nya juga ngaruh dan lain-lainnya ngaruh gitu loh. Tapi aku masih belum belum bisa memecahkan loh. Kayak orang bilang hidayah gitu ya. Kenapa sih Ogut punya kepikiran ide eh gue mau jadi konten kreator di 2017. Kenapa Mas Tom tiba-tiba di 2017 tuh mau jadi konten kreator. Itu kayak itu dari mana itu loh. Bener-bener. Itu bener-bener luar biasa. By the way kalau bicara soal Red Race saya juga kan ngalamin kerja dari tahun 92. 92 tuh gue udah kerja. Lo melahir gue. Aku 93. gue lahir gue udah gue udah di bandara itu. Tapi awet muda loh Mas. Serius. Udah-udah. Banyak sih duitnya gitu. Enggak. Banyak tersenyum. Banyak tersenyum ya? Banyak bersyukur. 92 gue kerja. 96 gue keluar. 96 kerja lagi di satu company. Tapi disitu cukup menarik karena justru gue keluar pada saat di puncak. Oke. Jadi bukan pada saat hancur. kan banyak orang keluar saat wah gue udah mau ngapain lagi gak bisa. Ini semua gak bisa. Udah-udah jatuh. Nah gue keluar pada saat gue berada di puncak dan disitu yang yang lu tadi bilang tuh gue relate banget. Bahwa gue harus melakukan sesuatu yang keluar dari Red Race tadi tapi harus bermanfaat untuk orang lain. Iya. Bermanfaat untuk orang lain dengan ilmu yang gue punya. Iya. gue biasa gue ini seneng ajar. Jadi gue ini bukan pebisnis. Tapi gue seneng ajar. Iya. Ngajarin orang untuk berubah. Ngajarin orang untuk mimpin orang. Gue bisa memberikan itu. Tapi kalau dulu kan gak ada sosial media. Betul. Karena gak ada sosial media media yang kita pakai itu cuma audiobook. Jadi gue bikin audiobook tuh dulu. gue bikin audiobook. Senior ini. Business Mastery. Bikin audiobook gue CD-CD. Terus gue tiap hari gue nulis artikel ngirim ke bisnis Indonesia. Ngirim ke Kompas. Kompas gak pernah dimasukin. Gak pernah naik. Bisnis Indonesia sempat naik. Oke. Investor daily. Gitu ya. Gue kirim. Nah itu adalah fasilitas-fasilitas yang bisa memberikan peluang buat kita untuk mengedukasi. Tapi yang menarik adalah gak mikirin uang. Gak mikirin duit waktu itu. Nah sementara yang sekarang ini orang-orang itu mau jadi content creator dia mau cari duit. Oke. Motifnya bener atau ada masalah dengan ngejar duit. Menurut aku ya. kalau buat aku bener. Jadi duit dulu lah. Maksudnya bukan kita kapitalis garis keras. Enggak. Betul. Kita realistis aja deh. Kita realistis aja nih. Kalau aku ya aku realistis. Aku realistis banget. Kalau social media yang ada duitnya juga gue gak main. Basically itu. Itu kita gak boleh munafik. Kalau aku aku gak gak pusingin. Tapi inget kan bisa cari duit sambil ngasih impact ke orang lain. Oke. Jadi maksudnya gimana mas? Let's say kita lagi merintis sebagai content creator memang ujung kita kita bisa ngasirin uang dari social media. Ya. Tapi di perjalanan nih kan ngap ya. Ngebangun content tuh ngap juga. Gak gampang juga ya. Gak gampang. Apalagi harus organik gitu. Betul. Pas perjalanannya ini pas lu udah dapet uang eh pas belum dapet uang ya lu harus inget walaupun lu belum dapet uang tapi ada orang yang nanya aja sama lu contoh kayak Mas Tom saya punya bisnis nih tapi karyawan saya keluar masuk turnover rate saya tinggi ada solusi gak Mas Tom? Itu artinya lu udah ngasih berkat kepada orang tersebut. Berkah. Siapa tau dalam perjalanan tersebut untuk lu mendapatkan penghasilan ini Tuhan tuh lagi ngetes. Coba deh kumpulin dulu berkah-berkah yang lu kasih ke gue. Ya sorry bukan ke gue ya Tuhan gak butuh effort kita Tuhan udah maha kaya gitu kan Allah udah maha kaya dia kayak ngeliat nih mungkin dilihat kayak dia kumpulin dulu berkahnya nih ayo kita manfaat buat orang kasih impact terus aja menggulung-menggulung sampai tiba-tiba bler pecah telur betul kayak gitu itu kan yang dilakukan sama kita dulu tahun 2017 bener kita ya Allah kita berapa bulan baru dapet AdSense udah gitu AdSense baru bisa cair beberapa bulan nungguin surat dari Google surat dari Google lama bener tapi kita bikin kontennya itu dulu apa namanya passwordnya betul terus abis itu dikirimin berapa transferan ke rekening kita nanti dicamain confirm ya kan kayak gitu kan kalau sekarang udah gampang udah langsung sekarang kita begitu daftar dia kirim rekening dia tanya berapa rupiah yang gue transfer oke berapa rupiah yang gue transfer langsung kita kasih angkanya udah ACC langsung oke cepat banget dulu mah lama banget lama banget inget gak perjalanan itu sampai kita dapet AdSense pertama yang ya AdSense gue sih AdSense gak banyak ya itu kan lama tuh tapi lihat pas sekarang mungkin ini adalah akumulasi dari kita tuh memang niatnya untuk cuan tapi kita cuan dengan cara kita kasih impact ke orang lain secara perlahan oke itu sih yang aku rasain ya betul betul berarti kita gak boleh melupakan bahwa memang targetnya adalah kita ingin menghasilkan betul harus ada itu ya karena banyak juga orang yang wah bikin konten bikin konten bikin konten tapi random random dan merasa bahwa ini adalah sesuatu yang dia buat for hobi tapi sebetulnya gak ada yang nonton itu juga sayang sekali ya betul makanya perlu makanya butuh strategi itu yang itu yang menurut saya penting banget untuk punya endgame yang jelas supaya kita punya strategi kalau kita cuma asal bikin konten gak ada strategi itu juga akan merugikan iya bener susah susah banget mas kalau saya bikin konten misalnya kalau seorang karyawan keluar menjadi konten kreator oke berapa lama mereka bisa menghasilkan oke pasti akan ada pertanyaan itu tuh oke Bang Ogut berapa lama ya kalau saya resign nih saya tabungan cuma 6 bulan gitu 6 bulan kira-kira menghasilkan gak ya oke statistiknya ya semuanya ini balik lagi relatif tapi dari murid-murid yang aku punya di kelas itu rata-rata 6 bulan sampai setahun udah bisa menghasilkan dari menghasilkan rupiah pertama pertama antara endorsement diundang jadi speaker webinar oke jualan e-book jualan kelas jualan produk jadi affiliate dan lain-lain 6 bulan sampai setahun oke itu dengan catatannya orang yang memang konsisten konten karena ada faktor yang dimana orang udah beli kelas aku nih ditonton kagak oke ikutan live bimbingan juga enggak kan itu di luar kemampuan aku ya aku kan bukan maknya yang datang bosa pulidi ayo belajar konten 6 bulan sampai 1 tahun itu dari statistik itu dari pengalaman dan balik lagi mas tergantung niche yang dipilih karena enggak semua niche profitable betul contoh kalau misalnya ngebahas niche tentang permukaan Mars dengan bebatuan stalactite dan stalagmite ya mungkin ada orang penasaran menarik sih tapi pertanyaannya brand mana yang mau masukin placement ya bener lu mau bikin jual produk apa apakah batu giyok campuran dengan meteor dari emas kan enggak oke oke jadi niche itu penting that's why aku selalu bilang ada namanya sweet spot mas sweet spot itu adalah sebuah konsep mencari kalau kita mau bikin konten kita harus pikirin dari 3 aspek pertama do I like this topic and do I have the knowledge about this topic artinya apakah gue suka bahas topik ini atau gue punya knowledge pengetahuannya untuk topik ini yang kedua apakah topik ini ada marketnya dan seberapa besar market potensialnya dan yang ketiga apakah ada peluang bisnisnya oh karena kalau cuman punya followers banyak enggak ada cuannya kan kita beli beras pakai rupiah bukan pakai engagement dan followers kalau untuk endorsement ada triknya enggak untuk mendapatkan brand endorse oke ada 2 trik nih aku bisa kasih ke teman-teman yang nonton yang pertama kalau misalnya kita endorse itu enggak selamanya kita cuman nunggu bola sebenarnya ada trik tapi probabilitasnya kecil kecil probabilitasnya tapi bukan berarti tidak tidak mungkin ya ya semua pekerjaan kayak bisnis dan lain-lainnya probabilitasnya juga kecil tapi pertanyaannya kalau lu bisa dapetin itu probabilitas naiknya dung gede banget nih oke kalau misalnya lu belum dapetin endorse terus pengen dapetin endorse coba deh let's say lu beli satu produknya dia let's say ini gelas top coach Indonesia ya lu bikin seakan-akan lu tuh di endorse sama mas Tom dikasih Gud tolong Gud saya mau endorse kamu saya bayar sejuta bikinin nih saya mau jualan gelas yang bagus ya Gud ya anggap kayak gitu lu bikin sebagus-bagusnya lu anggap lu endorse bilangin halo guys ini gelas bagus banget nih guys bisa menyembuhkan kanker misalnya kayak gitu let's say gitu ngaur banget ya nah terus abis itu udah jadi nih lu kasih ke mereka bilangin mas Tom ini aku habis bikin konten tentang gelas ini mas Tom tag ya tag atau DM kasih ini aku karena aku suka banget sama konten-kontennya mas Tom jadi aku bikinin ini terserah mas Tom mau pake buat profile di feeds mau diiklanin juga boleh gak ada masalah mas Tom aku seorang influencer yang lagi merintis kalau memang mas Tom suka sama produk apa sama editan aku atau sama konten aku nextnya bisa kita obrol tentang endorsement oke itu ada beberapa yang worse ada beberapa yang worse aku pernah jadi memberi dulu ya give dulu jab 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 right hook kalau saya kata Gary V kan kalau aku aku pernah juga nge-tag doang nih item gambar wey endorse gue dong ini dibales bango gue mau endorse iya kadang tuh sebenernya orang mau nge-endorse cuman dia gak gak ada lu lu tuh tinggal minta sebenernya coba tag coba tag tapi kalau gue kan mungkin followersnya udah ada dulu ya tapi kalau misalnya yang masih sedikit gimana-gimana dia nge-dm yang aku kalau aku dulu cuman iseng aja wey ini sampe bercanda gitu endorse gue dong terus katanya bango gue mau di-endorse iya nih boleh gini-gini nih akhirnya dapet itu lupa brand apa tahun 2020 kan nah itu kan aku udah punya followers tapi kalau misalnya yang belum punya followers coba deh pakai strategi yang give dulu aja bikin kontennya dulu aja endorse-in dulu aja apalagi udah jaman tiktok sekarang brand sekarang butuh banyak banget kreatif buat tiktok ads kan itu yang pertama sama yang kedua tips untuk naikin rate endorse jadi selain kita jadi content creator guys kita juga harus berpikir sebagai creator-preneur jadi gak cuman orang yang bikin konten yaudah lu jago bikin konten tapi lu harus pikirin aspek bisnisnya tahun 2018 akhir aku dapet endorse-an 10k 5 juta itu di tahun itu yang 10k instagram endorse-an satu feeds instagram itu cuman 2 juta temen-temenku bahkan yang 20k juga tapi ini mungkin diajarin juga nih sama mas Tom nih tapi aku give more value jadi orang itu mau endorse aku untuk satu feeds ditawarnya sekian lupa tapi gue bilang lu mau lebih efektif gak emang gimana Bang Ogut gue punya penawaran nih selain followers gue mau gak lu gue buatin copywriting untuk email dan blast ke email list gue yang ada 10.000 konten akhirnya dia deal 5 juta oke nah jadi aku renegotiation renegotiate gue punya ini mau tambahin gak akhirnya jadi kayak banding nah disitu jadi lu harus juga pelajarin tentang digital marketing kayak copywriting facebook ads dan lain-lain bahkan aku pernah jual dulu kan aku bikin konten di endorse lu mau gue boost post gak gue punya interest di targeting facebook ads gue custom audiensnya bagus banget nih cakep banget nih lu tambah 2 juta mau dia bayar jadi itu 2 tips endorsement dari aku ya keren ya itu sih mas Tom tapi yang paling keren itu adalah ya kita harus membuktikan dulu kita bisa membuat konten yang ya yang likable yang orang lain suka gitu ya cakep 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 wih dahsyat nih no bikin konten no ini gue aku diundang mas Tom ini deg-degan takut salah ngomong gak lah gak lah kita audiens kita baik-baik semua alhamdulillah baik-baik tadi gue baca dulu Robis Rohli Soderi kalau Ali Taher Al-Fateha dulu Al-Fateha dulu ya Al-Fateha dulu ya kalau persona ya kayak misalnya orang sudah punya punya persona seperti saya sudah bisnis gitu atau ada yang personanya sudah psikolog misalnya tapi dia mau lari ke misalnya dia adalah seorang dokter psikolog terus mau larinya ke skincare harus atau dia punya bisnis skincare sejauh mana personal branding ini akan berdampak terhadap bisnisnya atau produk oke berarti yang aku tanggap ya jadi profesinya backgroundnya dengan produk yang akan dia buat itu gak nyambu oke mungkin dulu dia mudah cuma sekali ngomongin soal konten kreator tiba-tiba Bang Ogut ini ada yang nawarin bikin bikin properti oke kan gak nyambung tuh konten kreator dengan properti memang bisa disambung-sambungin tapi sejauh mana si personal branding ini atau bagaimana cara personal branding ini tidak tidak bentrokan dengan produknya ini pertanyaan susah ini susah ini pinter ini mas toh pinter ini oke orang tadinya berharapnya pertanyaan yang enteng 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 lah ini ini kalau menurut menurut aku pribadi mas Tom saat kita mau bikin personal branding di awal itu kita harus jelas dulu kebayang dulu kita mau bisnisnya apa ke depan benar gitu bukan berarti kalau kita bikin personal brandingnya tentang bisnis gak bisa jualan coffee shop belum tentu selama lu personal brandingnya udah lu harus cari bisnis yang ada benang merahnya sama hal tersebut let's say contoh Ogut ini ngomongin tentang konten kreator aku udah pernah coba jualan merch merchandise ada tulisan mudah cuma sekali laku tapi ya gak segitu lakunya kayak gitu aku coba dulu jualan sanitizer gak laku nah disitu aku menelah personal branding aku ini adalah Ogut yang ngajarin orang escape the rat race dengan manfaatin social media dengan jadi konten kreator yang temen-temen mau dari mudah cuma sekali adalah isi dari otak aku bukan aku skincare-nya apa bukan aku beli baju dimana dan lain-lainnya gitu jadi kalau personal brand sudah terbentuk usahain bisnis-bisnis yang dibentuk juga masih sejalan sama personal branding kalau misalnya kalau misalnya mau bikin bisnis di luar itu semua carilah partner yang personal branding-nya deketan dengan itu kecuali lu di entertain contoh kayak Iben bikin sambal bakar dia kan tukang giveaway tapi kenapa bikin sambal bakar oh kalau entertain ke hospitality sih masih oke masih oke gitu tapi kalau education sama motivation menurut aku paling bagus ya itu ya kita produknya adalah information dan data kayak gitu keren keren oh keren ya gue takut salah by the way kalau Instagram dengan TikTok kontennya sama atau beda? kalau aku sama sama tapi kalau misalnya untuk memulai beda sebaiknya beda sebaiknya beda karena aku di tahap sekarang udah gak terlalu mikirin oh yang TikTok ini Instagram ini TikTok ini Instagram ini aku lebih kebombardir terus dar 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 TikTok satu hari berapa konten? 1 sampai 2 1 sampai 2 1 sampai 2 ada live juga? aku gak aku gak live aku gak jual waktu kan soalnya soalnya aku udah tanya-nanya temen-temen aku kayak lu berapa sebulan dapet kalau affiliate gitu-gitu kan segini yaudah deh gue ntar dulu deh gitu mungkin nanti aku bakal live kalau untuk naikin awareness ya bukan untuk jadi afiliatornya ya oke tapi naikin awarenessku emang untuk sharing dan lain-lain gitu terus habis itu kalau TikTok sama Instagram yang aku liat ya temen-temen harus paham dulu bahwa TikTok itu bukan social media TikTok itu adalah content sharing platform jadi kenapa orang lebih banyak grow di TikTok karena memang TikTok algoritmanya dibuat untuk selalu naikin konten-konten biar banyak orang yang nonton gitu ya that's why followers kecil aja bisa tiba-tiba dapet sejuta views dua juta views karena memang algoritmanya seperti itu tapi ada efek sampingnya disitu adalah followers doesn't really mean a thing di TikTok followers gak seloyal itu kalau di IG betul kalau di IG itu agak berat grownya dan itu butuh sedikit estetika di kontennya karena dari awal IG muncul itu udah estetik banget di IG lihat aja si kualitas IG Reels versus TikTok itu masih lebih bagus kualitas videonya IG Reels lebih cantikin dan lain-lain efeknya adalah naiknya berat tapi kalau misalnya udah bisa harvesting Instagram audiensnya itu loyalnya bukan main mas Tom ngerasa gitu ya audiens Instagram tuh dibayar kata kayak temen nongkrong kita jadi orang udah follow Instagram dia udah merasa dia itu udah kenal dekat kita ketemu dimana-mana wah Kus Tom apa kabar padahal kita gak kenal saya follower di Instagram oh ya oke mana-mana akunnya mana tag ya jadi udah bener-bener kita kayak family kayak keluarga kayak temen bener kayak body banget jadi TikTok lebih fokus pada jumlah konten yang kita distribusi yang kita sebar nanti TikTok yang akan bekerja kalau untuk yang gak live streaming tapi kalau untuk Instagram tentunya engagement yang harus ditemun dan kontennya gak boleh ya kontennya harus sedikit lebih serius lebih serius oke mas Tom mau nanya dong paling random ketemu followers diajakin foto dimana mas Tom paling random yang tempat gak terduga-duga lah kok ketemunya disini oke kemarin di Jogja gue lagi breakfast lagi ada event tau-tau ada itu ada apa namanya ada lari fundraise oke fundraise apa lari-lari itulah lari-lari sehat lari sehat gak tau gue lagi masuk ke tempat breakfast tau-tau ada orang lari pake itu baju baju pelari dateng kos Tom ya gue lagi mau ngambil makan kos Tom ya oh iya pak bapak saya lagi lari sehat itu bener-bener random di tempat breakfast tiba-tiba ada orang pake seragam lari minta foto saya kos Tom pasti gak kenal saya itu random banget sih kos Tom pasti gak kenal saya yaudah deh yaudah tag gue ada akhirnya gue tag ada dia ada di ntar kalau di ini di mana di story sempet gue posting juga itu itu tuh random banget itu kayak pasti pasti mas Tom kayak oh iya 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 pak gitu iya iya kadang-kadang gue soal kenal juga wih pak apa kapan kadang gue gak kenal gitu tapi gue yakin pasti ini pasti instagram nih ini pasti gak kalau youtube gitu kalau youtube biasanya di resto iya betul ini terus ada yang datengin biasanya gini ada yang random juga kalau di supermarket lah gue lagi masuk ke tempat jualan lilin jualan lilin lilin-lilin wangi aroma terapi gitu ya aroma terapi masuk sama anak-anak gue lagi pake baju gak jelas lah tau-tau ada ibu-ibu emm gak ibu-ibu lah anak-anak muda tau-tau ngasih tunjuk videonya ini bapak bukan ini bapak bukan iya sebentar ya pak ya suami saya mau foto ternyata dia udah liat gue entah dimana kayaknya ngikutin oh udah diincer diincer ngikutin ngikutin suaminya gak ini dia datangin mana suaminya ini suami saya pe bisnis juga oh bisnisnya apa ngobrol-ngobrol gitu itu random sih itu random mas Tom kepikiran gak sih mas Tom kan udah ngerasain perubahan dari digital sama analog ya jaman dulu ya kita bisa kayak gitu kalau kita masuk TV jaman dulu kan oh iya kalau misalnya gak masuk TV kita gak akan bisa kayak gitu kan udah bukan selebriti itu kalau jaman dulu kalau gak masuk koran atau masuk TV atau radio jadi mesti above the line marketing dan masuknya kan susah banget ya jaman dulu oh iya oh iya sekarang orang bisa tiba-tiba terkenal melewati itu gara-gara social media gara-gara tiktok gara-gara tiktok instagram youtube dan lain-lain nah pertanyaannya kenapa masih ada yang males buat gak ngambil kesempatan attention economy ini itu adalah satu apa ya awareness tadi kesadaran kesadaran consciousness seseorang yang memang dia banyak yang gak menyadari bahwa oh ini adalah aset betul gitu ini aset nih tahun lalu dengan tahun ini ada bedanya gak pas pandemi dengan sekarang enggak deh tahun 2022 kan udah udah mulai merdup ya pandemi dengan 2023 ada perbedaan gak 2022 sih ngap ya gak bisa ngap ya kan inflasi gila-gilaan iya-iya mas Tom itu transisi ya market aku kan startup apps biasanya investornya kan pada kebakaran jengkot tuh utangnya dari dollar dapetnya dari rupiah tuh inflasi berapa paling utungnya kemana tuh 9% tuh sempat 9% ini ngap juga dong terus suku bunga harusnya dinaikin kan bergila itu yang namanya gue sebagai influencer kan ada endorsement ada jualan kelas itu berasa semuanya peng jatuh ya kan 2020 sih tuh agak berat terus konten juga agak seret nah di tahun 2023 pas Januari Februari kan udah mulai reda tuh ya ya Fed Bank Amerika itu dulunya aku gak kepikiran kayak oh kebijakan dari The Fed tuh bisa ngaruhi ke Indonesia segitunya tapi ternyata berasa juga berasa berasa juga gitu dulu aku mikir kayak itu kan Amerika gitu gak masuk sini tapi kan inget kita masih basis currency-nya kan di pack-nya sama USD kan bukan pack satu sih tapi maksudnya reserve currency reserve kita kan si ini juga kan si dollar juga kan ya apapun yang terjadi sama USD ngaruh juga dong ke kita kan nah itu berasa nah di 2023 ini sih disini paling sexy-nya sih mas paling sexy-nya kemarin Bank Amerika atau The Fed udah mulai stop pause kayaknya mau naik dua kali lagi nih suku bunga kan pasti kan aset turun kan nah hopefully sih gak terjadi apa-apa ya di Amerika ya karena kan kalau suku bunga dinaikin lagi kan unemployment juga naik dan lain-lain gak tau ya mudah-mudahan di Indonesia resilient ya tapi Amerika sih kadang-kadang suka suka berubah-berubah nah di 2023 ini yang aku lihat ya di 2022 2020, 2021, 2022 tuh kalau di di Instagram itu udah lebih ke quality-nya dan lain-lainnya sekarang aku ngeliat lebih banyak kuantiti sih konten kuantiti sih kayak gimana caranya dari YouTube panjang potong Dan sekarang kita udah Diminta, kalau dulu 2022 Boleh tuh, 2021, 2022 2020, kita boleh tuh, udah gue fokus Instagram aja Gue fokus TikTok aja deh, wah sekarang gak boleh Sekarang udah ada short TikTok, bahkan Twitter tuh harus main Yes, Twitter main Nah aku lagi main Twitter nih Lagi main Twitter juga Itu kita harus ditutup yang namanya Omni Channel Kenapa? Karena setiap audience Mas Tom juga pasti nyadar, audience YouTube, audience TikTok, audience Instagram Itu karakter beda Apalagi Facebook Itu luar biasa tuh Kalau ketemu emak-emak ngeri juga sih Di Facebook ya Jadi kita harus bisa Nguasain semua social medianya Dan kita bisa kasih kuantiti disana Itu sih yang aku liat ya Mas Ogut, ini pertanyaan terakhir ya Tentang Membawa Atau membuat Seseorang yang awalnya Tidak punya kesadaran Tentang Masa depan Sampai muda Cuma sekali itu Membuat konten Menyadari Membuat Membuat orang Lebih sadar Eh ya ya Gue udah lama nih Hidup di Misalnya korporasi Lalu kemudian kita Belum pernah memikirkan Tentang masa depan Sejauh mana Atau target apa Yang Mas Ogut punya Untuk Menyadari Untuk menyadarkan Teman-teman ini Sampai sejauh mana sih Bisnis model muda Cuma sekali ini Bisa berkembang Berat juga ini pertanyaannya Oke Ini udah ngomongin strategic planning Sampai 5-10 years ke depan Iya iya bener Aduh Karena kan waktu awal Awal bikin itu kan Semua By intuition kan Iya Oh ini ada kebutuhan Iya Tapi kalau berbicara ini As a business Gimana tuh Gimana Ini pertanyaan Mas Tom nih Kalau dulu aku kerja di consulting Kita bikin PPT itu Bisa 2 bulan dulu tuh Ini ditanyanya langsung Gimana mikirnya gitu kan Oke Kalau aku pertama Untuk Untuk Berapa orangnya itu Aku lebih ngitungnya ke 10 ribu Content creator dulu Yang bisa ngasilin uang dari social media Oh Untuk numbersnya dulu ya Iya 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 Mas Tom juga Punya 1 juta Billander Billander Indonesia Aku kan masih junior nih Yaudah 10 ribu dulu dah 10 ribu dulu ya kan Kenapa 10 ribu Karena gini Aku cara stylenya Ngasih tau ke anak-anak Gen Z dan millennials tuh Gak doktrin Karena aku tau Millennial sama Gen Z itu Gak suka di doktrin Iya Kan tadi ada pertanyaan Gimana cara menyadarkannya Iya Jadi aku kasih contoh Ini loh Hidup Kalau lu jadi content creator Atau creatorpreneur Terserah lu Lu mau pilih yang mana Yang A apa yang B Gue gak maksa kok Nah Gen Z itu nih Buat pebisnis juga yang nonton nih Karakter Gen Z itu Gak suka di doktrin Dia sukanya dikasih pilihan Yaudah terserah lu mau yang A Apa yang B A itu baiknya gini B itu baiknya kayak gini Saran gue sih yang B Itu cara aku ngasih tau ke mereka Targetnya tadi 10 ribu Nah kenapa aku Targetnya 10 ribu Karena harapan aku Si Content creator ini Yang menjadi creatorpreneur Dia itu akhirnya jadi pengusaha Jadi Visi kita tuh Sebernya mirip Bersinggungan Kenapa Karena gini Kalau temen-temen tau Angka entrepreneurship kita Itu 3,6% Atau something Plus minus lah Ada beberapa sumber Plus minus Orang bilang Untuk menjadi negara maju Kita butuh sekitar 14% entrepreneurship Itu dari kata data Kalau gak salah gue lupa Di Malaysia aja Sama Singapura Udah 4% 5% Antara segitu kan Nah Kalau misalnya Gue bisa Menciptakan Creator-creator baru Sehingga dia bisa Memiliki bisnis Yang sesuai dengan Isinya tadi Bukankah angka Angka entrepreneurship Kita naik Dari 3,7% Bisa naik Jika angka Entrepreneurship naik Otomatis Lapangan kerja baru Terbuka Dan ini efeknya Ke semuanya Efek domino Karena bayanginnya gini Kalau orang Mungkin banyak kerja Ingat Pengeluaran seseorang Itu adalah Penghasilan orang lain Itu adalah Cara ekonomi berputar Jadi kalau misalnya Ada orang yang Dibuat punya uang Berarti ada Orang lain juga Yang dibuat punya uang Dari satu orang tersebut Let's say Gue kerja Kerja sebagai akuntan Tadinya gue nganggur Tadinya gue nganggur Aku dapet gaji 3 juta Dari 3 juta tersebut Aku bisa beli beras Berarti tukang berasnya itu Dapetin tambahan Let's say 100 ribu Untuk beli roja lele Misalnya Si tukang berasnya ini Punya karyawan lagi Bisa ngagaji Salesnya bagus Karyawannya Ditambahin gajinya Ntar ada yang komen nih Oh saya kerja disini Gak ditambahin gajinya ya Yaudah lah ya Berarti ada karyawannya lagi Yang nanti belanja lagi Kesana belanja lagi Itu kan roda ekonomi muter Jadi kalau misalnya Satu aja kita naikin nih Angka entrepreneurship Naikin nih Efeknya tuh bisa Lumayan gede Kayak gitu Dan dengan social media ini Menurut aku adalah Jalan paling minim resiko Untuk orang memulai bisnis Di era digital ini Dibandingin Kalau zaman dulu Belum ada social media Kita Harus bikin toko dulu Stok barang dan lain-lain Tapi dengan kita Content Creator Lu bisa bikin Sebuah konten dulu Misalnya lu review skincare Lu udah punya Pagu Yubannya Kayak pengajian Kan followers itu Kayak pengajian tuh Kita sering ngaji Bikin konten dan lain-lain Dengan lu sering ngaji Sama followers lu Followers lu Makin trust sama lu Sampai lu bikin skincare Akan jauh lebih mudah Karena sekarang pertanyaan gua adalah Buat lu coba tulis di komen Lebih gampangan bisnis Past followers 0 Atau past followers 100 ribu Pasti 100 ribu Pasti 100 ribu Keren Keren Gitu mas Tom Jadi basically secara Business model ini Cukup long term ya Long term Content Creator Sama Creator Dan information Yes 5 to 10 years 5 to 10 years I think masih oke kok Masih oke Kayak orang pada takut chat GPT Atau AI I think masih lama lah Buat ngegantiin Karena content creator itu Ada 2 hal yang gak bisa digantiin sih Untuk saat ini ya Satu story Story hidupnya mas Tom Story hidup aku Karakter Karakternya mas Tom Sama karakter aku kan gak bisa Betul Kalau value dari informationnya bisa Tapi itunya duanya itu susah Itu sih yang AI ke depannya Keren Oh good thank you so much Terima kasih mas Tom Teman-teman kalau belum subscribe Please subscribe Ya Dan Pantengin Info-info dari Mudah cuma sekali Kalau mau belajar How to create More Excellent content Atau jadi bisnis sekalian lah Jadi content creator Beli orangnya Thank you brother Thank you banyak mas Tom Thank you Saya Tom MC Salam pencerahan Hanya di Top Coach Indonesia Bisnis pasti Maju Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih.